Halo Nenny dan Erwin, terima kasih for everything. I will see you in November. Bye-bye. Gimnas Indonesia jadi sorotan dunia. Justin Habdar sindir media Belanda yang FOMO dan sering pansos ke netizen tanah air. Justin Habdar, baik muda keturunan Belanda yang bergabung dengan timnas Indonesia, mencari perhatian bukan hanya karena kemampuannya di lapangan, tetapi juga penampilannya yang menawan. Dengan postur tubuh tegap dan tetapan tajam, Justin Habdar mendapat culukan preman timnas Indonesia. Hal tersebut berkat gaya bermainnya yang kuat dan penuh determinasi. Waktu pertandingan melawan Australia, Justin Habdar tampil ciamik, namun yang menjadi sorotan netizen ketika wajah Justin Habdar yang tampan terkena bola atas dengan keras. Pemimpin tersebut membuat netizen merasa kasihan. Tanya di atas lapangan, potret kesariannya juga menunjukkan persona yang sulit diabaikan. Di sisi lain, pemilik nama asli Justin, Quincy Habdar ini baru saja ulang tahun yang ke-21 pada 14 September 2024. Justin Habdar memberikan sindiran keras kepada media Belanda yang FOMO dan sering pansos terhadap timnas Indonesia yang tengah menjadi sorotan dunia. Terbaru, skuad Garuda menjadi perbincangan hangat karena mampu menahan imbang 1-1 Arab Saudi dan 0-0 dari Australia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Meningkatnya kualitas dan prestasi anak Asus Sintayong itu membuat J.I.J.S. dan kawan-kawan menjadi sorotan. Apalagi setelah tim merah putih lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan sering mendapatkan ulasan dari FIFA sehingga makin menjadi perbincangan hangat dunia. Membentum ini pun turut dimanfaatkan oleh sejumlah media asing dengan melaporkan berbagai kabar terkait skuad Garuda. Benar-benar tersebut ternyata menarik atensi Justin Habdar yang merupakan salah satu pemain andalan timnas Indonesia. Habdar yang terkenal akan sikapnya yang belak-belakan itu turut menyindir media asing yang dianggap FOMO dan pansos terhadap retizen tanah air terkait timnas. Hal ini diketahui dari unggahan Instastory eksklusifnya di akun Instagram pribadinya pada Jumat 13 September 2024. Semua orang memposting tentang Indonesia, sekarang mereka sangat menginginkan followers dan likes, tulis Habner. Sepak bola yang akrab di Sapa Jusa itu juga menyertakan foto akun Instagram media Belanda yang memang beberapa kali mengabarkan tentang pemain keturunan Indonesia. Ya, sejak meningkatnya kualitas dan prestasi Indonesia, banyak media asing yang memberitakan soal para pemain keturunan atau naturalisasi tanah air. Momen ini dianggap oleh Habner sebagai ajang untuk mendapatkan perhatian serta bisa menambah pengikut dan jumlah likes di Instagram. Pasalnya Indonesia terkenal memiliki masyarakat yang fanatik terhadap sepak bola terutama timnas Indonesia, sehingga akan mudah untuk menarik perhatian mereka. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.